Hai Sobat Info, setiap tempat yang kita singgahi baik itu sekolah, tempat kerja, destinasi wisata atau negara yang kita kunjungi, tentu memiliki aturan yang tidak boleh dilanggar. Biasanya aturan itu menyangkut soal kebersihan, tata tertib, dan hal sederhana lainnya yang dibuat demi kenyamanan dan keamanan kita bersama. Begitupun kalau kamu kembali ke masa lalu, tepatnya ke abad pertengahan. Dilansir dari beberapa sumber, orang-orang di abad pertengahan juga memiliki seperangkat aturan dan juga larangan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Lalu kira-kira aturan apa? So, kalau kalian perasaran, yuk langsung aja simak pembahasannya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya. Sepak bola adalah olahraga terlarang. Sepak bola menjadi olahraga favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi siapa sangka, jika di masa lalu olahraga yang satu ini sempat menjadi olahraga terlarang di Inggris. Dilansir dari Daily Telegraph, permainan ini pertama kali muncul pada abad ke-12 dengan nama MoFootball atau Lasso. Berbeda dengan sepak bola pada umumnya, ternyata bola yang digunakan dalam permainan ini terbuat dari kantung kemih babi. Selain bola yang berbeda, ternyata aturannya pun berbeda nih guys. Dalam permainan ini, siapapun bisa bermain dan melakukan cara apapun untuk mencetak gol. Dengan catatan, apa yang mereka lakukan tidak sampai membunuh lawan. Well, para pemain memang tidak pernah membunuh lawannya nih guys. Namun pada praktiknya, permainan ini menimbulkan banyak masalah di kota. Bukan hanya korban luka, tetapi tidak sedikit orang yang terbunuh selama permainan. Untuk menghentikan jumlah korban yang terus berjatuhan, maka pada 13 April 1314, Raja Edward II resmi melarang MoFootball, bahkan menjatuhkan hukuman bagi siapapun yang nekat memainkannya. Menikah tanpa izin majikan adalah tindakan ilegal. Nah, zaman sekarang seseorang bisa menikahi siapa saja kan guys? Selama restu orang tua sudah ditangan, maka pernikahan bisa dilangsungkan. Tapi di abad pertengahan, status sosial adalah segalanya. Jika kamu adalah warga kelas bawah atau petani, kamu bukan hanya harus meminta restu orang tua, tapi juga majikan yang mempekerjakanmu. Selain harus izin, ternyata para petani wanita yang suaminya meninggal, juga akan dipaksa menikah lagi dalam waktu singkat. Tidak jarang para majikan akan turun tangan memilihkan calonnya. Sedihnya nih guys, para wanita tidak memiliki pilihan lain selain setuju atau dihukum. Dilerang Mencuri Paus Mati Ya, sekilas aturan ini terdengar sangat aneh bagi kita kan guys? Jadi siapa sih yang mau mencuri bangkai paus mati? Tetapi di abad pertengahan, orang-orang terbiasta mengonsumsi hewan apa saja kecuali paus. Ini karena paus merupakan hewan kerajaan. Dan ketika seekor paus terdampar, maka dagingnya pun hanya boleh dikonsumsi oleh anggota kerajaan. Sementara ratu mendapatkan bagian ekor, dan raja mendapatkan kehormatan untuk menyentap kepalanya. Rakyat celata dilarang mendekati paus malang itu nih guys. Mendekat apalagi berani mencuri, sama artinya kamu mencuri jatah makanan para bangsawan. Dan untuk itu, kamu pantas mendapatkan hukuman berat. Hmm, ada-ada aja kan guys? Orang miskin hanya boleh bermain tenis saat Natal. Selain dilarang menikah tanpa izin, ternyata rakyat celata di Eropa juga dilarang bermain tenis. Menurut undang-undang di tahun 1495, permainan tenis di kalangan rakyat biasa dapat memicu perjudian. Untungnya nih guys, larangan ini tidak berlangsung sepanjang tahun. Di hari-hari tertentu seperti Natal, orang bisa mencoba permainan yang satu ini. Bukan di lapangan atau fasilitas olahraga, melainkan di salah satu ruangan di rumah majikannya agar bisa diawasi. Orang pertama yang menemukan jasad wajib datang ke pengadilan. Sama seperti sekarang nih guys, tindak kejahatan juga sering terjadi pada masa abad pertengahan. Sayangnya saat itu mereka tidak memiliki polisi yang berpatroli dan mencegah terjadinya tindak kejahatan. Alhasil tidak jarang nih, orang-orang di abad pertengahan menemukan jasad korban kejahatan di jalanan. Jadi menurut undang-undang di tahun 1241, orang yang pertama kali menemukan jasadlah yang akan memberi kesaksian di pengadilan. Dan karena dia merupakan saksi satu-satunya, maka dia wajib hadir. Nah jika dia tidak hadir, maka akibatnya sangat mengerikan. Karena bukan hanya dia yang dihukum, tapi juga orang yang tinggal di sekitar tempat penemuan jasad akan dianggap sebagai pelaku pembunuhan. Nah jadi bisa dibilang nih guys, aturan di abad pertengahan sekilas memang tidak masuk akal. Ya tapi kembali lagi pada situasi saat itu, aturan yang berlaku ternyata cukup beralasan bukan? Gimana nih menurutmu? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye!